Rilis PERS Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, FreeWP Salam Pembebasan Nasional Papua Barat Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Yepmum, Dormum, Tabeamufa, Walak, Foimoy, Wayambe, Nayaklak, Wa, 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 Wa Memperingati Proklamasi West Papua yang kelima puluh tahun Setelah negara West Papua didirikan oleh rakyat Papua melalui manifesto tanggal 1 Desember tahun 1961 yang dinyatakan sah secara de facto dan de jure, kemudian telah disiarkan melalui radio Belanda Itu merupakan revolusi demokratik yang diperjuangkan oleh rakyat Papua Barat Bangsa Papua Barat memiliki sebuah negara yang terbukti dengan adanya bendera negara bintang kejora Lambang negara burung mambruk dan lagu kebangsaan Haitanaku Papua Dan telah memiliki wadah legislatif yaitu Dewan NIGUINEA Namun pemerintah Indonesia lewat Irsokarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama Telah membubarkan negara Papua Barat itu secara paksa dengan kekuatan militer dibawah Komando Trikora Tiga komando rakyat yang diperintahkan di Alun-Alun Utara Yogyakarta dan dilaksanakan oleh Jendra El Suharto pada waktu itu tanggal 19 Desember tahun 1961 Sehingga bagi kami rakyat Papua Itu adalah pembungkaman terhadap kedaulatan negara West Papua Sekaligus melanggar hukum HAM dan demokrasi di bumi ini Tahapan itu merunjuk pada dekolonisasi sepihak antara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB Tanpa melibatkan rakyat Papua Barat satupun, atau yang disebut New York Agreement Dan tidak pernah dipertanyakan tentang penentuan nasib sendiri Apakah rakyat Papua ingin merdeka atau bergabung sama Indonesia Seketika terjadinya dekolonisasi West Papua atau aneksasi bangsa Papua Barat secara sepihak itu Menghadirkan banyak gejolak dan konfrontasi yang mengencam rakyat Papua Barat melalui militer kolonial Indonesia Dari infansi militer kolonial memobilisasi di seluruh tanah air Papua Barat untuk mengadakan operasi militer Semua itu dilakukan atas kepentingan kapitalisme global yang masih terus melakukan pengisapan sumber kekayaan alam di planet bumi ini Nasib bangsa Papua setelah dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Bangsa Papua hidup dalam tekanan militer Indonesia Dipukul, disiksa, dipenjara bahkan dibunuh seperti binantang Militer hadir di tanah Papua Hanya menciptakan kematian bagi bangsa Papua Sepuluh tahun kemudian Proklamasi negara Papua Barat ini dicetuskan oleh Seth Javet Rumkorem sebagai Presiden Papua Barat Dan didampingi oleh Jakob Kray sebagai Ketua Senat Dewan Perwakilan Rakyat Dori Nusmauri sebagai Menteri Kesehatan Pilemon Tabla Milena Jari Setuju Fuwaisa pada tanggal 1 Juli tahun 1971 di suatu tempat di Desa Waris Kabupaten Jayapura Dekat perbatasan Papua New Guinea Yang dijuluki Markas Victoria Yang kemudian dijuluki dalam kosa kata rakyat Papua Barat sebagai MAFIK dilaksanakan sebagai Kepala Staff Tentara Pembebasan Nasional TEPENAL, dan Louis Wajoi sebagai Komandan Panglima TEPENAL Republik Papua Barat Tetapi pemerintah Indonesia masih keras kepala untuk tetap bertahan di dalam negara West Papua Dengan sistem administrasinya yang ilegal dan secara nyata menjajah bangsa West Papua dari segala aspek kehidupan Pada tahapan khusus rakyat Papua Barat masih merasakan traumatis atau memoria pasionis Dengan bergama operasi-operasi militer kolonial Indonesia di tanah Papua Barat dan praktek-praktek kekerasan I Itu terus mengenaskan secara terstruktur Kekerasan militer kolonial Indonesia telah berlangsung sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 hingga 2021 Itu merupakan diktator oleh sistem kolonial negara Indonesia yang terus melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat Dengan demikian Untuk menghakiri segala bentuk penindasan oleh kolonialiame dan pengisapan oleh imperialis di atas tanah West Papua Kami aliansi mahasiswa Papua AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Free WP, di kota Jakarta menuntut agar segera 1. Tutup FREPORT 2. Tolak OTSUS JILIT 2 3. Tolak PONDIPAPUA 4. Tolak Pemekaran DOB di seluruh tanah Papua 5. Tolak Penambangan Ilegal seluruh tanah Papua 6. Tolak Pembangunan Kodim di seluruh tanah Papua 7. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari seluruh tanah Papua 8. Tolak Pembangunan Bandara Antariksa DIBIAK 9. Tuntaskan Pelanggaran HAM di tanah Papua 10. Buka Jurnalis Asing Masuk KEP-APUA 11. Bebaskan RULAND LEVI, Kelvin MO LAMA, Victoria IMO Juru Bicara Internasional PRP dan seluruh tahanan politik Papua 12. Hentikan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua 13. Hentikan penangkapan sewenang-menang terhadap aktivis Papua 14. Berikan hak menentukan nasib sendiri, self-determination for West Papua Jakarta tanggal 1 Juli 2021 Sekian pernyataan sikap ini Kami ucapkan terima kasih Wawawa